Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali ya bersama saya Di channel cerita kita official Baik kawan-kawan Jadi di meja saya sekarang sudah ada handphone Infinix ya Untuk sharingnya sendiri ini Infinix Smart 5 Nah jadi handphone ini awalnya Lupa pola ya Jadi tidak bisa dipergunakan Dan ini kondisinya sudah saya reset ya Jadi sekarang saya akan coba Setup Handphone ini mudah-mudahan bisa sampai ke menu ya Nah baik kita mulai saja untuk setupnya Untuk negara kita pilih Indonesia Ini lewati saja Karena disini Tidak bisa dilewati ya Jadi kita harus menyambungkan handphone ini ke wifi ya Nah setelah sampai disini Kita checklist yang ini ya Lalu pilih berikutnya Nah ditampilnya seperti ini Kita pilih jangan salin Karena kita tidak tahu untuk polanya ya Jadi kita gunakan akun google saya Nah disini Handphone ini meminta verifikasi akun ya Nah karena saya tidak tahu untuk Akun google nya Jadi saya akan coba bypass untuk akun google nya ya Karena handphone ini dia terkunci FRP nya ya Nah lalu bagaimana kah Cara untuk membaipas akun google nya Nah silahkan simak video ini sampai selesai ya Nah baik kawan kawan Jadi Untuk membaipas akun google nya Saya akan menggunakan bantuan kartu ini ya Nah jadi kartu ini Sudah ada datanya ya Jadi Kalau kita mau membaipas akun google nya Kita usahakan untuk kartu nya sudah ada paket datanya ya Jadi kalau tidak ada paket datanya itu tidak bisa Nah jadi ini kita kembalikan dulu Sampai ke tampilan awal ya Nah disini kita masukkan untuk Kartu nya terlebih dahulu Kita tunggu terlebih dahulu ya Sampai sinyalnya muncul Nah baik untuk sinyalnya ini sudah muncul ya Kita coba setup kembali Nah disini Kita lupakan dulu untuk WP nya ya Karena kita akan menggunakan Data seluler Nah baik untuk WP nya sudah dilupakan Kita pilih gunakan jaringan seluler Untuk menyiapkannya Kita pilih lanjutkan Nah di ketentuan pengguna Sebenarnya untuk Fungsi dari data seluler nya Sampai disini sudah selesai ya Jadi kita bisa lepaskan saja Untuk kartu nya Nah baik ini sudah terlepas ya Untuk kartu nya Kita pilih lagi yang Cek disini Kemudian kita pilih berikutnya Kita pilih lainnya Setuju Nah di pengaturan keamanan Kita pilih pemindai wajah ya Jangan sidik jari atau Kunci layar Pastikan kita memilih pemindai wajah ya Karena jika tidak memilih pemindai wajah Maka Hasilnya akan sama saja ya Jadi handphone ini akan terkunci Akun googlenya Kita coba Untuk pilih pemindai wajah Nah disini Karena awalnya dia terkunci pola ya Jadi saya akan rubah Untuk kunci layarnya menjadi pin Nah kita buat pin dulu ya Ini yang mudah saja Nah pada tampilan seperti ini Kita pilih lakukan nanti saja Kita kembali lagi ke Tampilan awal ya Nah sudah seperti ini Kita coba setup kembali Untuk handphonenya ya Kita sambungkan kembali Nah untuk koneksi internetnya Kawan-kawan bisa menggunakan wifi atau Data seluler ya Nah jika tidak bisa Kita lupakan dulu untuk wifi nya Kita kembali Berikutnya Lewati Kita pilih Kita pilih WP nya lagi Hubungkan Kita pilih Ini checklist lagi Berikutnya Berikutnya Kita jangan salin Nah disini handphonenya Sekarang sudah berganti ya Yang tadi awalnya dia meminta pola Sekarang Dia meminta pin ya Nah jadi kita masukkan pin yang sudah Kita buat tadi ya Untuk pin nya Satu, dua, tiga, empat Berikutnya Kita tunggu lagi Nah untuk tampilannya sekarang sudah berbeda ya Tadi tidak ada menu untuk buat akun Jadi sekarang sudah ada menu buat akunnya Kemudian kita lewati saja dulu Kita akan coba setup sampai ke menu dulu ya Jadi untuk menambahkan akun google nya nanti saja di pengaturan ya Ini saya coba setup dulu sampai ke menu Kita lewati Lewati saja Ini berikutnya Mulai Kita tunggu dulu Beberapa saat ya Mudah-mudahan handphone ini Bisa sampai ke menu ya Dan ini dia hasilnya kawan-kawan ya Jadi sekarang handphone ini sudah bisa Ke menu ya Jadi kita sudah berhasil membaipas akun google handphone ini ya Yang tadi awalnya tidak bisa Karena terkunci akun google yang sebelumnya Dimasukkan di handphone ini Jadi caranya seperti itu ya Kita cukup menggunakan bantuan kartu saja Nah baik kawan-kawan Untuk videonya saya akhiri Semoga bermanfaat Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!